Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di Kangman Channel Menurut sejarah, Gua Pembicahan adalah warisan Syekh Abdul Qadir Al-Jelani Yang mana pada zaman dulu pernah ditemati oleh Syekh Abdul Muhyid Bagaimana ceritanya? Ikuti kisahnya setelah yang satu ini Sejarah Syekh Abdul Muhyid dan Gua Pembicahan Namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng Untuk mengetahui video-video menarik berikutnya Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya Syekh Haji Abdul Muhyid Beliau lahir di Mataram sekitar tahun 1650 Masai Pada saat berusia 19 tahun beliau pergi ke Aceh untuk berguru kepada Syekh Abdul Ra'uf bin Abdul Jabar selama 8 tahun Pada usia 27 tahun beliau beserta teman sepondok dibawa oleh gurunya ke Badat untuk berjiarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jelani Dan bermukim di sana selama 2 tahun Setelah itu mereka diajak oleh Syekh Abdul Ra'uf ke Makkah untuk menonaikan ibadah haji Ketika sampai di Baitullah Syekh Abdul Ra'uf mendapat ilham Kalau diantara santrinya akan ada yang mendapat pangkat kewalian Dalam ilham itu dinyatakan apabila sudah tampak tanda-tanda Maka Syekh Abdul Ra'uf harus menyuruh santrinya pulang dan mencari goa di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana Suatu saat ketika waktu asar di Masjidil Haram Tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Syekh Abdul Muhyid Dan hal itu diketahui oleh gurunya Sebagai tanda-tanda tersebut Setelah kejadian itu Syekh Abdul Ra'uf membawa mereka pulang ke Kuala Aceh tahun 1677 Masai Sesampainya di Kuala Syekh Abdul Muhyid disuruh pulang ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tua Karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari goa dan harus menetap di sana Sebelum berangkat mencari goa Syekh Abdul Muhyid dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta putri dari sembah dalam Saca Parana Tak lama setelah pernikahan Beliau bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan Atas permintaan penduduk setempat Syekh Abdul Muhyid menetap di Dharma Kuningan selama tujuh tahun Kabar tentang menetapnya Syekh Abdul Muhyid di Dharma Kuningan terdengar oleh orang tuanya Maka mereka menyusul dan ikut menetap di sana Disamping untuk membina penduduk beliau juga berusaha untuk mencari goa yang diberintahkan oleh gurunya Dengan mencoba beberapa kali menanam padi ternyata gagal karena hasilnya melimpah Sedang harapan beliau sesuai isyarat tentang keberadaan goa yang diberikan oleh Syekh Abdul Ra'uf adalah Apabila ditanam itu ditanam padi maka hasilnya tetap sepenih Artinya tidak menambah penghasilan maka disanalah goa itu berada Karena tidak menemukan goa yang dicari Akhirnya Syekh Abdul Muhyid bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa Untuk melanjutkan perjalanan mencari goa Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang Sampailah di daerah Garut Selatan Di sini beliau bermukim selama satu tahun Untuk menyebarkan agama Islam Secara hati-hati mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu Setahun kemudian ayah Anda sembah lebih wartaku sumah Meninggal dan dimakamkan di kampung Dukuh di tepi Kaliji Kaengan Beberapa hari setelah pemakaman ayahnya Beliau melanjutkan perjalanan mencari goa Dan sempat bermukim di batu wangi Perjalanan dilanjutkan dari batu wangi Hingga sampai di Lebak Siu Dan bermukim di sana selama empat tahun Walaupun di Lebak Siu tidak menemukan goa yang dicari Beliau tidak putus asa Dan melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siu Yaitu di atas gunung kampung Cilimbu Akhirnya beliau turun ke lembah sambil bertafakur Bila senja tiba Beliau kembali ke Lebak Siu Menjumpai keluarganya Karena jarak dari tempat ini tidak begitu jauh Kurang lebih 6 km Suasana di pegunungan tersebut Sering membawa perasaan tenang Maka gunung tersebut diberi nama Gunung Mujarod Yang berarti gunung untuk menenangkan hati Pada suatu hari Syekh Abdul Muhyih melihat padi yang ditanam Telah menguning dan waktunya untuk dipetik Saat dipetik Terpancarlah sinar cahaya kewalian Dan terlihatlah kekuasaan Allah Padi yang telah dipanen tadi Ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang Hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam Ini sebagai tanda Bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya Maka di tempat itu Ditanam padi lagi Sambil berdoa kepada Allah Semoga gua yang dicari segera ditemukan Maka dengan kekuasaan Allah Padi yang ditanam Segera tumbuh dan waktu itu juga berubah dan menguning Lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama Sebagaimana hasil panen yang pertama Disanalah beliau yakin bahwa di dalam gunung itu adanya gua Sewaktu Syekh Abdul Muhyih berjalan ke arah timur Terdengarlah suara air terjun Dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang Dilihatnya lubang besar itu Dimana keduanya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya Seketika kedua tangannya diangkat Memuji kekebesaran Allah Telah ditemukan gua bersejarah Dimana di tempat ini Dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya Yang bernama Imam Sanusi Gua yang sekarang dikenal dengan nama gua Pami Jahan Adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Syekh Abdul Muhyih Gua ini terletak di antara kaki gunung Mujarod Sejak gua ditemukan Syekh Abdul Muhyih bersama keluarga Beserta santri-santrinya bermukim di sana Disamping mendidik santrinya dengan ilmu agama Beliau juga menempuh jalan Torekon Menurut pendapat yang masur Sampainya Syekh Abdul Muhyih Kederajat kewaliannya Melalui Torekoh Muktaberoh Satariah Yang silsilah keguruan Sampai kepada Rasulullah Sekian lama mendidik santrinya Di dalam gua Maka tibalah saatnya Untuk menyebarkan agama Islam Di perkampungan pendutuk Di dalam perjalanan Sampailah di salah satu perkampungan Yang terletak di kaki gunung Bernama Kampung Bojong Selama bermukim di Bojong Dianugerahi beberapa putra dari istrinya Ayu Bakta Di antara putra beliau adalah Dalem Bojong Dalem Abdullah Medyaku Sumah Pakih Ibrahim Beberapa lama setelah menentap di Bojong Atas petunjuk dari Allah Syekh Abdul Muhyih Beserta santri-santrinya Pindah ke daerah Safarwadi Di sini beliau membangun masjid Dan rumah sebagai tempat tinggal Sampai akhir hayatnya Sedang para santri Menyebar dengan tugasnya masing-masing Yaitu menyebarkan agama Islam Seperti Sembah Khotib Muwahid Yang makamnya di Payalahan Yang Abdul Kohar Bermukim di Pandawa Sedang sembah Dalam Saca Parana Mertua Syekh Abdul Muhyih Tetap di Bojong Sampai akhir hayatnya Yang kini makamnya terkenal Dengan nama Bengkok Makam ini banyak dijiharai oleh kaum muslimin Masih banyak lagi santrinya Yang tersebar hingga pelosok-pelosok kampung Di sekitar Jawa Barat Untuk menyebarkan agama Islam Dalam menyebarkan agama Islam Syekh Abdul Muhyih Menggunakan metode Torikot Nabawiyah Yaitu dengan ahlak yang luhur Disertai tauladan yang baik Salah satu contoh metode Dalam mengislamkan seseorang Adalah Sewaktu beliau melihat seseorang Yang sedang memancing ikan Namun orang itu Kelihatan sedih Karena tidak mendapat Seekor ikan pun Lalu dihampirinya Dan disapa Bolehkah saya meminjam kailnya Orang itu memperbolehkannya Syekh Abdul Muhyih Mulai memancing Sambil berdoa Setiap kali dilimparkan Kedalam air Ikan selalu menangkapnya Tidak lama kemudian Ikan yang didapat Sangat banyak sekali Sampai membuat orang tersebut Keheranan Dan bertanya Apa doa yang dibaca Untuk memancing Beliau menjawab Bismillah dan syahadat Akhirnya orang tersebut Tertarik dengan doa itu Dan masuk Islam Disamping ahli ilmu agama Syekh Abdul Muhyih Juga ahli dalam ilmu kedokteran Ilmu hisab Ilmu pertanian Dan juga ahli seni Baca Al-Quran Maka pada saat itu Banyak pariwali Yang datang ke pemicahan Untuk berdialog Masalah agama Seperti Waliwah dari Banten Syekh Maulana Mansur Putra Sultan Abdul Fatah Tirta Yasa Keturunan Sultan Hasanuddin Bin Sultan Gunung Jati Juga Syekh Ja'far Sotik Yang makamnya Di Jibiu Limbangan Garut Pada suatu hari Syekh Abdul Muhyih Dan Maulana Mansur Berada di Makkah Dan hendak pulang ke Jawa Mereka berdua berunding Barang siapa yang sampai Dulu di Jawa Hendaklah menunggu Di tempat yang telah Disepakati Syekh Maulana Mansur Berjalan di atas bumi Dan Syekh Abdul Muhyih Berjalan di bawah bumi Masing-masing Menggunakan kesaktiannya Ketika Syekh Abdul Muhyih Berjalan di bawah laut Tiba-tiba Beliau kedinginan Lalu berhenti Sewaktu hendak Menyalakan api Untuk merokok Tiba-tiba Sekelilingnya Menjadi gelap Dikelilingi kabut Dan kabut itu Semakin tebal Maka beliau Teringat Bahwa Merokok itu Perbuatan makro Dan dirinya Merasa berdosa Akhirnya Beliau segera Bertobat Mempinta ampunan Dari Allah Seketika itu Kabut hilang Dan perjalanan pun Dilanjutkan Dan mulai saat itu Syekh Abdul Muhyih Meninggalkan rokok Bahkan bisa dikatakan Mengharamkan rokok Untuk dirinya Sedang untuk keluarga Dan pengikutnya Dilarang merokok Dilarang merokok Bila terdekatan Dengannya Karena itu Sampai saat ini Di daerah Pamijahan Dilarang merokok Kecuali di tempat Yang telah Disentukan Pada suatu hari Beliau jatuh sakit Ketika Malaikat maut Datang menjemput Syekh Abdul Muhyih Berpesan kepada Istri dan putra-putranya Wahai anak dan istriku Hendaklah kamu Sekalian bertakwa Kepada Allah Berbaktilah Kepada orang tua Yang telah melahirkan Dan membesarkanmu Hormati dan Meriakan tamumu Bicaralah dengan benar Senangkanlah Orang lain Sekalipun Kamu tidak dapat Menyenangkan orang Janganlah berbuat Yang menyusahkannya Kasihanilah Orang kecil Hormatilah Orang yang besar Dan hargailah Sesamamu Hiduplah Di dunia ini Seakan Mau melintasi Jurang yang penuh Dengan duri Pada hari Senin Tanggal 8 Jumatil Awal Tahun 1151 Hijriah Atau 1730 Masai Bagda Sholat Subuh Beliau pergi Untuk selamanya Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam usia 80 tahun Jenajah Ulama besar ini Dimakamkan Di Pamijahan Hingga Saat ini Banyak orang Berduyun-duyun Berjarah Kemakamnya Sambil Memacakan Doa Sebagai Wujud Kecintaan Terhadap Syekh Abdul Muhyih Seorang Waliwoh Yang telah Berjuang Menyebarkan Agama Islam Di Tanah Air Dan Jawa Barat Pada khususnya Berikut ini Silsilah Keturunan Syekh Haji Abdul Muhyih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati